Intro Hai guys, welcome back to my channel Di bulan April Tepatnya di awal April Aku mau ngasih tako kalian Belanjaan ataupun koleksi tanaman yang baru aku beli Dari Bulan ini gitu Well, aku dapetin tanaman ini jauh banget Dari Pekanbaru, Riau Dan tanaman ini menurut aku Salah satu tanaman yang lagi naik down juga Yaitu tanaman-tanaman yang Sedang diburu dan harganya cukup pricey Well, aku akan ngasih tau kalian Tanaman apa dan akan aku tunjukkan Proses unboxingnya sekaligus reviewnya Tapi sebelum itu Guys, jangan lupa untuk subscribe Dan juga support channel aku Dengan like dan komen sebanyak-banyaknya Biar aku semakin semangat Untuk update videonya setiap hari Rabu dan Minggu So, gak usah lama-lama Langsung aja aku tunjukin tanaman baru aku Untuk bulan April Salam Oke guys, tanaman pertama yang akan aku tunjukkan adalah Santosoma lindeniai Ini bener-bener cakep banget guys Literally aku kayak amaze banget Dari dulu aku tuh kayak penasaran banget sama tanaman ini Karena kayak sering banget orang nyebutnya itu kayak Keladi zebra Banyak banget orang yang bilang keladizebra, keladizebra gitu Tapi ketika aku telusuri lebih lanjut Tanaman ini tuh sebetulnya bukan termasuk jenis keladi Tapi dia masuk jenis santosoma atau kayak talas-talasan gitu Cuman performa daunnya emang cantik banget Dia motifnya ada garis-garis seperti zebra Tulang daunnya jelas, warna putih Dan dia kupingnya juga kayak kuping rubah guys Karena kayak panjang gitu ya Dan warnanya hijau Batangnya itu kayak agak-agak ada duri-durinya kecil-kecil gitu Tapi dia bukan duri yang kayak mawar ya Yang istilahnya sakit gitu Tapi dia kayak duri-duri halus gitu Dan aku beli ini ada satu daun dan satu tunas baru Ini Gatau ya panjangnya mungkin kurang lebih Berapa ya Kayak 30 cm mungkin Tapi ini bagus banget guys Sumpah aku kayak Wah gila sih Dan aku beli harganya ini Awalnya penjualnya itu bilang harganya 125 ribu Well Ya jelas nawar dong Namanya orang kan pengen nawar gitu Dan aku pun nawar juga kayak iseng aja Langsung bilang Mbak 100 ribu deh gitu Kalau 100 ribu aku beli gitu Dan orangnya juga gak terlalu lama Untuk mikir langsung Yaudah mas boleh gitu 100 ribu Ya Ya why not gitu guys Untuk keladi zebra ini harganya 100 ribu Well ini bukan keladi zebra Tapi santosoma lindeniai Atau sering disebut dengan lindeni gitu ya Ini cantik banget Well I'm so happy Karena tanaman ini Bisa menjadi keluarga aku Untuk bulan April Jadi bener-bener Aku Lagi Fall in love banget Sama tanaman ini Menurut kalian gimana guys Untuk tanaman satu daun Dan satu tuna 100 ribu Dan menurut aku ini worth it Karena mungkin aku suka ya Performanya juga gak lemes Dia kayak Oh my god Dia keren banget Media tanamnya Aku pake media tanam Campur ala aku Yaitu ada Kokopit Sekam bakar Sekam fermentasi Sekam mentah Kemudian ada Pakis cacah Kemudian ada tanah humus Aku mix Jadiin satu Kayak gini guys Jadi dia konsepnya tuh poros Tapi porosnya juga poros yang agak padat Gitu Karena menurut aku Santosoma tuh juga suka Media yang padat ya Jadi akarnya bisa melekat Gitu Oke Cukup Si Santosomanya Aku taruh sini Oke Sekarang tanaman kedua Adalah tanaman Yang Sering banget Apa ya istilahnya Miss Ataupun Tanaman yang sering Salah ID nya Karena banyak banget Variannya Jadi banyak orangnya tuh Kadang ngejualnya itu Dia ngawur Ngasih nama Well Langsung aja Ini adalah Syngonium Pink Perfection Oke Temen-temen Kalo gak tau Syngonium Pink Perfection itu Kayak Sering banget Dijadiin Ini loh guys Kayak Bahan berantem gitu Karena orangnya tuh Salah ID Karena Syngonium Pink Khususnya yang warna pink Itu banyak banget Variannya Banyak banget Jenisnya Jadi sometimes Orang yang punya Syngonium Pink Itu bilang kayak Oh ini pink perfection Pink perfection gitu Padahal Syngonium Pink Perfection itu Ada sendiri Dan dia Performanya itu Dia Istilahnya Daunya Jauh lebih tebal Dan juga Batangnya jauh lebih kokoh Guys Daripada Syngonium yang lain Dan warna pinknya pun Juga warna pinknya Karena ini masih Kecil ya Masih kecil Jadi pinknya Masih belum terasa Tapi dia tuh Pinknya keunguan Gitu Syngonium Pink Perfection ini Aku beli Harganya 120 Well Ini emang mahal guys Syngonium Pink Perfection itu Dari dulu emang mahal banget Kalau Syngonium Pink Biasa mah 30 25 Udah dapet ya Tapi kalau Pink Perfection Itu harganya Untuk ini Aku beli 120 Lebih mahal Daripada Si Lindeni Eye Tadi 3 daun Dan ini potnya Aku pake pot yang Diameter 10 cm Ini Cakep banget sih guys Aku lagi suka-sukanya Syngonium Pink Dan Pink Perfection ini Adalah salah satu Weasley Spline aku Dan finally Di bulan April Aku udah dapet Kayak gitu Dua tanaman ini Well Akan aku kasih tau ya Harganya Dan juga Oh untuk metannya Sorry Metannya Syngonium Pink ini Aku pake full lumut ya Full lumut Karena menurut aku Syngonium di rumah aku Pake full lumut Itu bagus-bagus banget Akarnya jadi cepet merambat gitu So Untuk semua Syngonium koleksi aku Aku pake full lumut Dan aku kasih tau Untuk totalnya Jadi belanjaan aku hari ini Habis 220 Ya 220 Dan ongkir Dari pekan baru Ke Jombang Itu pake tiki Aku kena 30 ribu Dan guys Karena Aku belinya ini Luar pulau ya Atau bisa dibilang Kayak pesannya ini Aku beli dari pekan baru Di luar pulau Jawa Itu pasti kena Namanya biaya karantina Buat kalian yang gak tau Kalo kalian beli tanaman Di luar pulau kalian Itu pasti kalian akan Dibebankan biaya karantina Jadi kalian akan dapet Surah cinta gini Surah cinta dari Badan karantina pertanian Dan ini dari Pekan baru Yang inti Dari surat ini Adalah Informasi Bahwa tanaman Yang dikirim Itu adalah tanaman Yang sehat Tidak ada Hama Ataupun Bakteri-bakteri Yang bisa merugikan orang Jadi bukti Kalo tanaman ini Sehat Kayak gitu Dan biaya karantina ini Aku bayar 10 ribu Murah kok 10 ribu Jadi Kalo digabung sama Ongkir Itu 40 ribu So total Semua tanaman aku Dan juga Biaya karantina Dan juga Ongkir Itu aku habis Sekitar 200 Berapa guys Berarti 60 ribu Oke 260 ribu Itu dari tanaman Dua tanaman ini Ongkir 30 ribu Dan juga Si ini Si biaya karantina 10 ribu Ini Kayak gitu So Ini informasi aja Buat teman-teman Jadi kalo kalian Mau ngirim tanaman Keluar kota Sorry Bukan luar kota Tapi luar pulau Ataupun Kalian mau beli Tanaman dari luar pulau Itu harus ada Si ini guys Biaya karantinanya Ini gitu Untuk make sure Bahwa tanaman Yang kalian kirim Itu tanaman yang sehat Tanaman yang aman Kayak gitu Kalo kalian gak pake ini Nanti kalo ada apa-apa Tanaman kalian ilang Gak nyampe Jangan nyalahin Yang penjual Kayak gitu Well Apa namanya Biaya karantina Ini juga Gak terlalu mahal Jadi jangan sampe Tanaman kalian Gak pake karantina Dan Aku ini Pake tiki itu Hampir 4 hari Kayak 4 hari Selama di perjalanan Well Aku tuh Sempet kayak takut Kalo tanamannya Bakalan rusak Ataupun mati Tapi Sumpah Tenggat banget Bahwa tanamannya tuh Sehat-sehat banget Daunnya utuh Gak ada yang defect Apalagi yang Lindeni Eye Ini Aku bener-bener takut Karena dia Kan panjang daunnya Jadi kalo seumpama Terlalu lama di perjalanan Itu Aku takutnya Sobek Ataupun dia rusak Performanya Cuman overall Oke Selama 4 hari Dan aku cek juga Gak ada kerusakan So Menurut aku Sellernya juga Pinter sih Untuk makingnya So Untuk informasi lebih detail Harga Perawatan Media tanam Dan juga tempat aku beli Akan aku cantumkan Di description box Seperti biasa Buat kalian yang mau Samaan Beli tanamannya So guys I think that's all my video Menurut aku udah cukup Akan aku share lagi Ketika aku belanja lagi Dan akan aku share juga Informasi-informasi lain Di video selanjutnya Well Thank you so much for watching And I'll see you next On my video Bye-bye 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 Bye-bye